Hai dilansir dari waspada.co.id masih ingat pesan Mahfud MD ke Romi tahun lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sempat mengingatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengamai trauma maurmudi alias Romi agar tidak main-main terhadapnya pernyataan Mahfud itu menyinggung ucapan Romi yang menyebutkan pencalonan Mahfud ketika itu yang diusulkan menjadi cawapres Jokowi disiapkan sendiri oleh Mahfud beserta tim suksesnya dalam video di acara Indonesia Lawyers Club TV One tanggal 14 Agustus 2018 lalu dikutip Jumat 15 Maret 2019 Mahfud akhirnya membongkar kartu Romi pernyataan itu ada di menit ke-27 Mas anda ini kok ngomongnya beda waktu ketemu saya jangan main-mainlah dulu Setia Novanto punya kasus korupsi lalu dia senyum-senyum saja aman dan dia bilang dilindungi oleh Presiden lalu saya bilang ke Presiden melalui Pak Pratikno apa betul melindungi Setia Novanto Pratikno bilang Presiden netral dalam kasus hukum saya buru Novanto dan akhirnya masuk bui Makanya saya bilang jangan main-main sama saya ucap Mahfud ketika itu Seperti diketahui hari ini Jumat 14 Maret 2019 penyidik komisi pemberantasan korupsi menangkap tangan Romi di Jawa Timur Romi hingga kini masih diperiksa intensif di Polda Jawa Timur Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan telah menangkap Romi Betul Romi kena OTT ada giat KPK di Jawa Timur saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jawa Timur ujar Agus Agus menjelaskan hingga kini Romi masih diperiksa Status hukum terhadap Romi belum ditentukan Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan Tunggu konfer selanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi Kata Agus Sub indo by broth3rmax